Halo, gue Youtuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal ngebahas 2 channel Youtube yang baru saja mencapai 1 juta subscriber. Pertama adalah Atta Halilintar. Anak sulung dari keluarga Halilintar ini memang luar biasa cepat kenaikan subnya. Kita bisa cek di socialblade. Kenaikan subnya bisa mencapai 150 ribu dalam waktu sebulan. Gak heran Atta begitu cepat melesat dan mendapat 1 juta sub. Selain channel pribadinya, sebelumnya channel keluarganya Gen Halilintar juga sudah mencapai 1 juta sub terlebih dahulu. Sebelumnya gue juga sempat membahas tentang Gen Halilintar. Kalian bisa cek di kanan atas untuk linknya. Aktivitas Atta selain menjadi Youtuber adalah berdagang, traveler, filmmaker, fashion planner, creative planner, influencer. Atta Halilintar adalah seorang pengusaha sekaligus influencer. Nama lengkap Atta adalah Muhammad Atta Mimi Halilintar. Atta lahir pada tanggal 20 November 1994, berarti berumur 22 tahun saat video ini dibuat. Atta lahir di Dumai. Kedua orang tuanya menjalankan bisnis sampai ke berbagai negara. Hal ini membuat Atta mengikuti kedua jejak orang tuanya untuk menjadi pebisnis. Sejak SD Atta sudah berdagang, berjualan kerajinan tangan dan snack kepada teman-temannya. Atta juga sempat berjualan gadget secara online. Bahkan di umur 13 tahun Atta sudah jual beli mobil. Luar biasa. Saat ini Atta sudah menjadi pebisnis handal. Selain itu Atta menjadi influencer di Youtube dan Instagram. Atta juga memiliki fanbase dengan nama A-Team. Atta juga sering mengkolaborasi dengan Ria Ricis dan mereka dikabarkan memang dekat. Di setiap vlognya Atta selalu ramah, menyenangkan dan bersemangat. Hal tersebut membuat fans Atta semakin banyak. Selamat untuk Atta Halilintar sudah mencapai 1 juta subs. Untuk merayakan 1 juta subs Atta membagikan 3.000 squishy dengan tanda tangannya. Prestasi ini akan diikuti oleh adiknya yaitu Sa'i Halilintar karena Sa'i sudah mencapai 800.000 subs saat ini. Berikutnya adalah Last Day Production. Salah satu channel Youtube favorit gue. Channel Youtube dengan tema film pendek ini sudah mencapai 1 juta subs. Sebenarnya gue udah pernah bahas tentang Last Day Production. Kalian bisa cek linknya di kanan atas. Kalau dilihat di channel Youtube-nya, video pertamanya adalah Teman atau Gebetan yang dipublis pada tanggal 31 Maret 2014. Jadi LDP ini sudah 3,5 tahun membuka channel Youtube. Selama 3,5 tahun berjuang, akhirnya LDP berhasil mencapai 1 juta subs. Setiap videonya memang dibuat dengan menarik. Kebanyakan tema film pendeknya tentang kehidupan sehari-hari dengan balutan komedi. Jadi video-video LDP bisa dibilang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang sering anak muda alami. Beberapa videonya juga ada vlog traveling ke tempat-tempat menarik seperti Jepang, Raja Ampat, dan lain-lain. Selamat untuk Last Day Production sudah mencapai 1 juta subs. Semoga kedepannya videonya semakin menarik lagi, semakin lucu, dan... Tambahin pemeran cewek yang cantik biar gue makin betah nontonnya. Kedua channel ini dipastikan dalam waktu dekat akan menerima Gold Play Button. Dan untuk YouTuber berikutnya yang akan mencapai 1 juta subs, udah bisa diprediksi. Kalian bisa tebak? Yap, betul sekali. Mia Oak. Saat ini subscriber Mia Oak sudah mencapai 970 ribu lebih. Kayaknya sih dalam waktu 2-3 minggu juga Mia Oak akan mencapai 1 juta subs. Oke, sekian dulu dari gue YouTuber Kepo. Comment, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao! Sub indo by broth3rmax